hai 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 Sampai Jeng Vlog kembali lagi sama gua Adolisa Putra hari ini gua mau mengupdate tentang ikan-ikan predator yang Jeng Vlog punya selama pemberian pakan pelet jadi banyak banget teman-teman yang bertanya dan ini bagian dan bahan diskusi yang sering didiskusikan yang sering ditanyakan di grup The Real Hobby by Jeng Vlog daripada aku balas satu-satu karena udah kebanyakan banget yang nanya-nanya soal itu aku coba share selama aku pemberian pakan pelet di tempatku jadi kalau teman-teman ada pandangan pengalaman dan segala macam yang berbeda boleh nanti kita sharing di kolom komentar ataupun bisa langsung bergambung di grupnya The Real Hobby by Jeng Vlog kalau teman-teman ikutin aku mulai dari enam bulan atau tujuh bulan belakangan aku ada memberikan sisipan pakan ini aku bicaranya sisipan pakan ya karena ini hanya untuk selingan bukan menjadi bahan pokok aku selalu memberikan ikan-ikan predator ku dengan berbagai macam menu makanan Kenapa begitu supaya yang pertama ikannya tidak bosen yang kedua aku tetap memberikan campuran berupa ikan hidup enggak selamanya kan frozen kalau ikan frozen ku di sini itu biasanya ikan selar dah bisku ikan kembung dan juga kadang ada salmon itu bagian dari ikan beku yang biasa aku kasihkan ke beberapa ikan predator ku yang selanjutnya ikan hidup biasanya ikan cerai laut dan cerai laut lebih besar-besar daripada cerai biasa habis itu ikan emas terkadang jadi pakan hidup pun aku kasih berbagai macam untuk ikan-ikan predator ku nah baru enam tujuh bulan belakangan ini kita rutin memberikan sisipan pakan berupa pelet teman-teman beberapa kali aku konten pada saat pemberian makan pelet sebelum-sebelumnya mulai dari pirai bafilamentosum habis mulai dari beberapa ikan predator ku yang makan pelet teman-teman banyak banget yang nanya tapi kok ikan-ikan predator di tempatku tidak mau merespon pelet yang dikasih padahal pelet yang dikasih sama prinsipnya beda-beda prinsipnya tidak semua ikan sama walaupun jenisnya sama ikan ikan kita cuman terkadang ikannya beda-beda dia terbiasa seperti apa dan dia maunya seperti apa di treatnya seperti apa dulu di awal setiap ikan tuh punya cenderungan yang berbeda-beda teman-teman nggak bisa semua kita pukul rata cuman biasanya aku mengeneralisir beberapa ikan-ikan predator ku dengan cara-cara tertentu supaya mereka tertrigger terprancing untuk mau ikut makan pelet gitu teman-teman nah sebelum aku kasih tau gimana caranya aku mentrigger dan memancing ikan-ikan predator ku yang sebelumnya tidak mau makan pelet menjadi mau makan pelet nah aku mau contohin dulu ini pemberian pakan pelet di tempatku dan juga fungsinya apa dikasih pelet nanti aku akan jelaskan sekarang kita mau coba kasih lihat contohnya untuk di jemteng ini di jemteng ini kan kebanyakan pibas-pibas yang dimana mereka lebih tertrigger dengan pakan hidup habis itu ada beberapa pake Bambusa ini habis tuh nah ini si Baramundi belum nih nah Baramundi ini masih terus melakukan mutasi-mutasi kemarin tuh bawahnya putih banget sekarang atasnya udah ada putih-putih ke golden golden-an nanti cobalah karena mutasinya masih terus berlanjut dan terus berlangsung jadi kita lihat aja yang penting dia sehat dan aku tetap pelihara dia dengan baik nah ini kalau teman-teman ikutin aku dulu aku ada pakai shory jpd shory ini kemudian baru belakangan aku menggunakan jpd predator growth ini growth untuk pertumbuhan lalu predator color untuk warna biasanya ini aku banyak mainkan untuk di siklidku dan juga di teng-tengku disini kalau misalkan ada arwana kemudian ada pibas ada Oscar kemudian ada beberapa ikan-ikan yang berwarna biasanya akan campurkan ini kenapa aku menguat masih menggunakan ini walaupun ada ini nah dari segi baunya walaupun ini sama-sama growth hampir sama baunya cuman lebih keras dan lebih strong ini menurutku nah izin aku duduk disini ya supaya gampang nah jadi kalau misalkan kita lempar utamakan yang sinking tuh men-trigger ikan-ikan lain untuk datang kenapa dia pelan-pelan tenggelamnya sehingga memancing ikan lain untuk datang dan memakan teman-teman kenapa aku sarankan growth lebih dahulu growth dari segi baunya memancing ikan-ikan lain untuk mau makan untuk merespon dari baunya dulu kenapa tidak langsung color karena color itu biasanya tidak sebau yang growth yang growth tuh lebih memiliki bau nah ini aku kasih yang lebih gede dan biasakan aku lempar itu pelan-pelan nggak langsung banyak supaya tuh supaya tidak terlalu mau bajir kalau di jam tank ini memang sudah lebih terbiasa untuk diberikan pelet-peletan teman-teman walaupun setiap pagi itu mereka masih tetap makan jadi biasanya malam kita kasih pelet-peletan seperti ini supaya mereka tetap dapat asupan tidak saling buli pas tengah malam pas di malam hari kita tuh mencegah ada yang saling buli karena ini semakin besar rata-rata dari pibas-pibasnya dari bambusanya jadi supaya tidak saling buli aja lah supaya tidak ada korban jiwa pas malam-malam nah setelah pibas ataupun predator-predator kita sudah terbiasa memakan pelet growth aku baru biasanya mulai memberikan yang color yang penting dia biasa dulu makan yang growth begitu growth sudah oke baru kita biasakan dia makan yang color kalau udah di bawah akan dimakan sama ikan yang bawah tapi kalau untuk kita merangsang ikan-ikan lain yang belum makan pelet alangkah lebih baiknya pelan-pelan supaya si pelet tetap bergerak karena dia akan terpancing dengan sesuatu yang bergerak kalau ikan-ikan predator menurut pengalamanku teman-teman nah teman-teman kalau aku kan pakai JPD yang kebetulan aku lagi pakai di tempatku ya kan kalau teman-teman ya menggunakan merek lain ataupun sedang menggunakan merek lain ya terserah yang penting menurutku supaya ikan predator kita mau makan pelet itu yang penting adalah growth biasanya kenapa aku bilang growth karena growth terbiasa baunya lebih menyengat kalau growth makanya aku lebih bilang menyalankan growth jadi kalau misalkan teman-teman sedang menggunakan merek lain apapun ya bebas nggak perlu sama seperti ini juga nah kebetulan aku memang di rumah pakai yang ini aku pasti lebih contoh kalau ada ikan predator baru ataupun apa ya aku mau treat untuk menggunakan makan pelet aku pasti pakai yang growth dulu baru aku treat misalkan ke color gitu kan jadi ada step-step ada tahapan-tahapannya kemudian kesulitannya memberi yang pelet ya menurutku sih sulit-sulit gampang karena aku pribadi juga pernah mengalami beberapa pibasku ya tidak mau makan pelet gitu loh jangankan pelet ada beberapa pibas awal-awal aku pelihara bahkan hanya mau ikan hidup sampai sekarang ini kayak goliat itu juga hanya mau makan ikan hidup nah itu kan punya tantangan-tantangan dan caranya masing-masing tersendiri gitu ya kan kalau dulu-dulu awal-awal aku mungkin puasakan ikan-ikanku dan segala macam cuman kalau ikannya sudah kayak begini mau kita puasakan nunggu dia benar-benar mau makan pelet aku rasa udah ada temannya yang jadi santapan udah ada temannya yang menjadi korban bully gitu kan jadi kalau di tank ini aku belum pernah memberikan treat puasa cuman biasanya aku memberikan makan porsinya lebih sedikit kemudian nanti jeda waktu beberapa lama aku rutin nih lemparin yang growth aku lemparin yang growth nanti ada satu dua ikan yang respon nanti ada satu ikan lagi yang respon di sorenya di malamnya ada yang respon lagi nah jadi lama-lama mereka semua terbiasa mereka terpancing satu sama lain untuk memakan pelet sama halnya seperti ibaratnya kalau kita merasa ini makanan kita kurang nafsu ataupun kita sudah kenyang misalnya kalau kita lagi main ke tempat temen yang nanya ke kita kamu bertanya-tanya enggak ada kawan kita nanya ke kita dia lagi mau masak indomie dia mau makan indomie ya kan kita merasa baru makan dari rumah udah kenyang ya pasti kita tolak ya kan tapi pernah kejadian bahwa kita udah kenyang kita pasti tawarin kita tidak mau ikut makan tidak mau ikut dimasakin tapi begitu indomie itu udah datang membawa harum yang berbeda membawa harum yang menggoda sehingga kita juga jadi pengen sesuap dua sesuap akhirnya semangkok kita sikat awalnya memang kita gak mau gitu kan nah itu terjadi perumpamaan terhadap ikan-ikan yang ada disini kenapa aku bilang growth dulu karena growth punya wangi yang menggoda dulu di awal punya bau dulu yang bisa menggoda ikan-ikan predator untuk memancing mereka untuk makan dulu kalau memang ikan predator yang juga gak tergoda tidak terangsang gitu ya kan apa boleh buat kita menambahkan ikan-ikan yang memang makan pelet ikan-ikan yang memang sudah makan pelet jadi ibaratnya kalau disini tuh yang sudah makan pelet tuh ada kayak ada oscar habis itu kayak lele yang di belakang itu lehuno habis itu yang kita udah karantina kemarin grass cup albino nah itu kan makan pelet jadi kalau ada satu yang makan pelet semua terpancing untuk makan pelet ya tambahin aja untuk memancing ikan-ikan lain makan pelet kalau ditanyakan apakah harus ikan predator makan pelet tidak ada satu keharusan teman-teman untuk ikan predator mau dan bisa makan pelet karena biasanya teman-teman mulai mau mencoba ikan predator yang makan pelet satu lebih ringan lebih ringan dalam artian apa? lebih ringan dalam pemberian pakan baik dari waktu, habis itu biaya, kualitas pakan karena kan rata-rata makan pakan yang sudah dalam kemasan gini ini yang teman-teman pakai atau yang aku pakai saat ini yang di dalam kemasan ini kan sudah punya formulatornya masing-masing kan kualitas standar mutunya lebih ada lah gitu kan ingredients-ingredients yang dipakai gitu kan manfaatnya gitu kan nah jadi kalau dibilang harus ya nggak harus tetap aku memberikan ikan predator-ikan predator itu menggunakan ikan hidup supaya menjaga feeding responnya tetap oke kemudian aku juga kasih makan frozen food juga frozen food dalam artian ikan-ikan potong yang aku bekukan aku tetap berikan tapi kalau untuk kemudahan, kepraktisan dan segala macam kayak ibaratnya malam begini aku lihat wah ada yang lapar nih, ada yang mulai saling bully nih mulai aku bisa lempar pelet-pelet yang memang mereka sudah makan pelet akan ter-reduce, akan terpecah konsentrasinya untuk benar-benar membully satu sama lain gitu teman-teman oke nah jadi konten kali ini aku sharing mengenai pemberian pakan pelet terhadap ikan-ikan predatorku dan ini bukan hanya kali ini doang aku kasih beberapa ikan predatorku memang disini sudah makan pelet gitu teman-teman kayak ibaratnya yang pira-ibah filamentosumen disana awal mulai datang pun mulai aku treat makan pelet kemudian brykon kecil banget segini sudah mulai makan pelet nah makan peletnya itu jpd growth dari kecil sampai yang ada di tank dalam itu menggunakan jpd growth itu dari kecil sampai ke sana sekarang ini dia sudah mulai aku pakaikan jpd predator color tapi baru berlangsung beberapa hari ini doang sih sebelum aku berangkat ke Bali kemarin baru berlangsung beberapa hari gitu teman-teman oke nah jadi gitu teman-teman hasil sharingnya supaya ikan-ikan predator kita setidaknya mau merasakan melet jadi lebih mempermudah kita dalam melakukan pemeliharaan lah oke jadi gitu teman-teman konten kita kali ini jangan lupa tetap tunggu jamvlog dengan cara subscribe like dan share setiap video video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang-orang tentang kita oke sahabat jamvlog sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.